Halo semuanya, selamat datang di channel FixaID, dimana pun kalian berada menonton video ini, semoga kalian selesai aja Nah sesuai dengan judulnya, kemarin gue udah review beberapa bomber-bomber yang ada di shop ya Sekarang gue pengen review lagi bomber-bomber yang ada di market, apakah sekarang masih layak-layak pake gitu kan bomber-bomber saat ini Oke kita disini review dulu untuk bomber TU-160, ini salah satu bomber menurut gue keren banget dan salah satu bomber yang pada masanya sangat-sangat ditakuti temen-temen ya Karena bawa nuklir ya, apakah sekarang masih layak pake di kapal RF Strom ya Nah kalau kalian bisa liat ini build-build yang gue pake di RF Strom, ini adalah build-build yang menurut gue tuh gak terlalu OP-OP banget ya Tapi menurut gue ini tergantung pilotnya, kalau pilotnya jago ya pake build apapun tetap OP ya Nah disini langsung aja kita coba, apa namanya, test damage dulu temen-temen ya Nah disini langsung aja kita coba, test damage dulu temen-temen ya Kalian bisa liat ini bomber menurut gue keren banget, ya gede desainnya oke Jadi kalau masalah damage kayaknya masih sangat-sangat-sangat temen-temen ya Tapi yaudahlah, apakah masih sangat-sangat sakit ini bomber Tergantung pilot aja sih sebenernya ya Kita langsung combo aja deh Ini belum test full damage ya, combo doang deh 240-an temen-temen ya 40 ribuan bro, damage-nya Gede gak tuh bombernya guys ya Masih sangat layak sih, cuman ya Apa ya, bombernya ya Gak tau juga sih kekurangannya dari mana Bagus-bagus aja sebomber ini gitu kan Dengan harga yang cukup murah di market gitu coba Tuh, tuh Masih sangat-sangat sakit temen-temen ya 200k bro Itu full combo rudal ya Belum termasuk drop bomnya Nah disini langsung aja coba kita main mode online Oke disini kita pasang di kapal RFstrom ya Jadi kita kalau pengen pake Apa, bomber TU-160 pasang aja di RFstrom Enak guys ya Nah ini kita Coba langsung keluarin aja Pesawat 2 biji disini Komok dulu deh Ini juga SU-57 Vellon bagus temen-temen ya Ngancuri pesawat juga gampang Lawannya disini Ya lawannya gak terlalu OP-OP banget ya Oh dia langsung ngeluarin ini coy Bersih bro Bersih Let's go Disini coba kita lock kapal inputnya Kalau bisa ya Tapi ada kosong Oh ini dulu deh Jam bocil-bocilnya dulu guys Lihat temen-temen ya Walaupun SU-57 Vellon ini bukan termasuk pesawat VIP Tapi jangan salah ya Langsung coba kita keluarin bombernya guys Keluarin rudal nuklir Rudal nuklir kok Rudal manual Aduh tembus ya Oke habis konser guys Udah salah amat Wirewayat lu Oke Lihat guys damage-nya guys Ini cuma drop-drop bomnya aja Jangan susah deh Drop bomnya cok Aduh gak sempet cok Aduh gak sempet cok Drop bom gua Meleset Easy temen-temen ya Ah musuhnya gampang coy Baik dulu lah Let's go Baik dulu guys Nuklirnya jatuhin aja kayaknya Ini deh Kita Jatuhin disini Hop Mantap Masih sangat layak Sebenernya di bomber Yang penting kalian pandai Selah-selahnya itu harus Tepat guys Nah keluarin dikit-dikit aja Jangan langsung Karena kalau lu keluarin semua Yang ada nanti kena flare Nah itu gak berguna Bombernya Oke Diklik aja Gak ngeflare ya Oke Nah habis ngeflare guys Tepen dikoba ngedrop bom Tepen dikoba ngeflare Tepen dikoba ngeflare Wuuuuh Duel 2 jadinya guys Sudahlah Kita pake ini Oh nabrak bang Bahaya nih Wah ini musuhnya aja sih yang gampang deh Ini mah musuhnya coy Yang gampang Mudah banget coy Oke let's go Wah cuma berat aja sih guys Iya sih Kalau masalah berat emang Ya gimana gak berat Bawa nuklir Bawa senjata banyak Wajar guys Berat Jangan terlalu mendekat ya Bahaya itu ya Oke Mainnya gini aja nih Main sabar ya Kalau lu gak sabar pake bomber ini ya Mungkin kalian bisa pake bomber B21 Rider ya Cicil-cicil aja Kena tuh nuklir Masuk ya nuklir gue ya Sekarak tuh gue buat guys Hmm Temp Jadi tempe temen-temen ya Musuhnya ya Auto jadi kerupuk gak tuh Ini tinggal Tunggu aja guys Tunggu aja Pake Kelasuan lah Kalau gak salah bomber gua belum mati deh dari tadi ya Ini kehabisan oxygen ya Oke lagi Sumpahnya berat banget cek bombernya cek Masih layak lah gue lupa gajah berapa, nanti kita coba meleset dong no clear gue itulah susahnya kalo pake bomber drop bomb ini, karena meleset nah iji temen temen damage nya lo, rs from full online, 1.700.000 skill 4, GG gak tuh build level 15 oke, mari kita coba sekali lagi temen temen ya disini, mudah mudahan disini kita ketemu tim yang solid, ya solid lo mau pake item apapun, kalo tim lo gak solid ya tetep aja guys tetep aja kalian mau kart gitu se-op apapun lo punya kapal ya kalo timnya gak solid, apalagi kita pake kapal kapal induk ini, kapal induk ini harus bener-bener support temen temen ya gak bisa lo jadi apa namanya destroyer gak bisa guys, kita harus cepet-cepet open map biar temen kita tuh langsung bisa ngelok musuhnya ini ada bomber gak sih guys ini ada FS peng co waduh wah gila guys lawa juga guys wah wah lawanya co kumpah co mau gak mau gue harus mundurin co mundurin co wah gue bawa ini tuh tenang 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 ya dulu ya ya belum bisa ngelok gue wah bahaco bahaco lawanya mengerikan guys lawanya mengerikan guys kita hajar dulu bomber-bombernya ya bukan bomber itu oh ini bombernya guys ah ah sumpah guys wah merinding lawanya cocok oke kita harus bener-bener pandai guys ya menggunakan pesawat kita kasih gara dulu gila suaranya hmm hmm welcome to luadim ha wuuu wuuu bomber musuh juga gak berani dekat guys berani mendekat ilang kepalanya ya maju kau maju kau maju kalau mau ilang kepalanya aduh yaudahlah gue keluarin bomber gue guys kenapa gak dimati tuh wah sakit banget hmm setidaknya gue bisa ngasil beberapa musuh ya hmm setidaknya gue bisa ngasil beberapa musuh ya Freezrak Tampil, 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 Tampil. Udah kelihatan dulu, gak bisa. FF nya ntar ada kemudian aja. waduh tim gua kesana semuanya wah nggak kuat gua nggak kuat guys nggak kuat guys helikopter keluar nggak kuat nggak kuat nggak kuat come on lah come on lah come on lah ah itu fspengnya tuh flyer asli loh guys oke oke mantap 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 bentar 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 gila ada Sultan guys lawan fspeng aja yang penting timnya solid sekarang kita mari bantai fspengnya nggak berani mendekat fspengnya aja nggak berani mendekat ke rfstrom gua coi mana dia pokoknya sekarang kau kan lembek gue buat siapa bilang kapal kapalnya tuh petuin petuin nggak ada guys tergantung pilot aja ya kalau cuman to cart ya temen-temen ya walaupun air devonya sakit ya tapi nggak papa Kita masih bisa menang guys Masih ada satu kapal Itu nama kapalnya Hasegara Eh nacang ya Nacangnya gede guys Kalau gak ada nacang Maka juga sih gue Jadi intinya tetap harus Punya tim solid guys Kalau kalian pengen menang Ini apa itu Bomber ya Tuh Pakai apa pesawat ini Apa drone baru itu loh Gak ada cerita bro Mau full item Build OP Kalau gak pandai Maka sama itemnya gak solid Kalah gitu kan Yes Walaupun kita sebagai support Tapi the best temen temen Gak lawannya cuy GG gak tuh ya Ya itu aja video kali ini Menurut gue bomber TU-160 ini Masih sangat-sangat layak lah ya Dibandingkan bomber-bomber VIP Yang udah ada sekarang gitu kan Tapi emang kalau untuk masalah Manuvernya jelek banget ya Lambat banget Dan satu lagi Semua item itu bagus-bagus aja Yang penting kalian upgrade Dan juga tergantung situasi sama Kalian harus punya tim solid Temen temen ya Kalau gak punya tim solid Ya mau kata juga gitu ya Gue hanya menggunakan Build-build kayak Ini aja nih Menurut gue sih Bisa mengalahkan kapal-kapal Pai to win ya Makanya semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax